Hai uji tele xfp ini tele murah atau omromi tele murah nih Hai cuman tele 690.000 kita coba cek ke konsistenan turatnya ya Hai misalnya rekam juga nih di moncam Hai nah oke sekarang pesisinya ada zero ya ini sudah saya zero nah reticelnya sudah lurus Ayo kita coba putar ya Hai ini zero pesisih oke Hai cuman bedanya dia agak keras Hai turutnya agak keras Hai nih Hai kamu lihat eh pergeseran retikel di moncam di video moncam Ayo kita coba sampai ke titik zero lagi oke ini zero lagi ya Hai tuh terlihat masih lurus ya Ayo kita coba Hai makin jauh ya ini kan satu kali putaran nih udah kembali zero coba sekali lagi hai 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 nih ini sudah dua kali putaran Hai ya tuh terlihat di retikel Hai Hai moncam masih lurus ya Hai geseran kita coba lagi Hai ini dua kali ya Hai 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 kita coba kembalikan ke putaran awal ke zero awal ya ini kan tiga kali Hai 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 satu ya Hai 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 terlagi hai 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 Dua Tiga Sudah kembali di zero Nah Kalian coba tengok di monocam itu Dia kembali ke posisi awal lagi Ke zero awal lagi Center Nah itu Artinya dia lurus Vertikal ketika kita putar to right atasnya Tidak geser sana sini Bisa dipastikan Kembali ke titik awal Kita coba Untuk mengejar Satu dot Di vertical target Berapa mua kita perlukan Kita coba putar Lihat terus Stop Sudah pas Di Di satu dot Pertama teletarget Ini kita lihat di 12,2 12,2 12,2 Masih ada 12 lagi 12,5 lah Posisinya nih 12,5 mua Kita coba kembalikan Apakah kembali ke titik 0 lagi Atau Bergeser Kita coba ya Lihat di monocam Saya tidak melihat to right ya Saya ngepaskan di Zero Nah ini pas Tuh Bisa lihat tuh Zero Kalian lihat di monocam Zero lagi Ya Nih Tele 650,000 Tureknya sudah open Ya Zoomnya dapat 4 Sampai 16 Kalimpan 4 SFP Ya Ini bung Tele murah Coba bung Romy Kau Dipraktekan Tele mu Seperti ini Ya Kau buat Gimana cara Mau kalibrasi Tele mu Oke Bung Romy Kalau tele ini Sudah teruji Teruji Klik vertikalnya Ya Nah Gimana Klik horizontalnya Atau windage Ini elevation Ini windage Kita lihat Apakah dia Geser kiri Naik turun Atau Dia horizontal Tetap satu garis Kita coba ya Kita putar Putar ke depan Nah Tuh Di satu dot Satu dot Tele target Ya Satu dot Kita kembalikan Nah Tuh Oke Cuman Kelemahannya TLSFP Ketika di zoom Itu Dia berubah Nih Kita coba ya Ini zoom 16 Saya pakai Zoom 16 Dia Terkalibrasi Tele ini Kita coba Turunkan Zoomnya Tuh Bisa terlihat Merenggang Dia Ya Nah Ketikalnya Merenggang Dan bergeser Gitu Nah Bisa dilihat Di Montcam Ini pakai Zoom 4 Kita kembalikan Ke zoom 16 Apakah kembali Ke titik awal Atau tidak Kita coba Nah Di zoom 16 Ini Dia kembali Ke titik awal Nah Makanya Saya pakai Zoom 16 Ini Jarang sekali Pakai Zoom 8 Zoom 10 Ya Oke Sudah teruji Boleh Bisa dipakai Untuk Main Tourate Tapi Tidak Disarankan Karena Lebih akurat Tele FFP Untuk Main Tourate Yang Harga 2 jutaan Ini pun Kliknya Agak Keras Nah Kita coba Ini Saya tidak Lihat Reticle Ini 12 5 Moa Kita lihat Apakah Berada Di Satu dot Nah Kan Itu Pas Satu dot Kita Zerokan Lagi Nah Kembali Ke titik awal Oke Selamat Tum Tum Terima kasih.